Intro Hai selamat siang Inilah showbiz close up tiara gosip hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya Benar gak sih? Bersama dengan saya Kiki Cahya Sama saya Jory Chat dan tentunya selamat 30 menit di depan ya Kita akan menemani Anda dan memberikan informasi-informasi dan fakta-fakta yang pasti-pastinya Iya nah sekarang tapi sebelumnya pemirsa kita punya berita duka yang datang dari keluarga Maksungkar Hari ini kakak dari Maksungkar yaitu Lufia Sungkar sudah berpulang pemirsa bagi tadi di rumah sakit Tarakan di Jakarta Barat Iya beliau meninggal di usianya yang ke-68 ya Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan pastinya ya Kiki ya Iya aduh ini berita duka cita ya Jory Iya tapi berikutnya kita punya berita apa nih Jo? Berita berikutnya adalah dari berita duka kita menuju ke berita bahagia Oh wow Yaitu Indra Bruckman sudah menikah Wah dia tuh emang udah menikah berapa tahun yang lalu dia udah nikah tau Jo? Berapa tahun yang lalu dia pernah menikah di luar negeri itu udah pernah Eh bukan Eh bukan Indra Bruckman berarti Ini Indra Bruckman emang belum menikah ya sekarang sudah menikah Sekarang sudah menikah dengan Soraya Abdullah katanya Ada selamat Selamat bahagia sekali pastinya ya Oh kita gak tau Kamu mau tau? Mau dong Ada beritanya Boleh Oh buka Oh beda No no Pemirsa kabar bahagia datang dari seorang pria tampan Jago akting dan pastinya memiliki daya tarik yang memikat kaum hawa Yaitulah Indra Bruckman Melalui akun Instagram pribadinya Netizen dibuat kaget dan bertanya-tanya dengan sosok wanita berhijab Dan mengenakan cadar yang digandeng oleh Indra Bruckman Setelah ditelusuri lebih lanjut Wanita yang kini menjadi status halal rupanya adalah Soraya Abdullah Hal tersebut dikuatkan oleh postingan foto Indra Yang menuliskan caption halal pada foto tersebut Menurut beberapa sahabat dekat Indra dan Soraya Bahkan menyakini jika mereka sudah melaksanakan ijab kobul Namun hal ini belum pasti dan masih menjadi rahasia bagi Indra dan juga Soraya Namun sebelumnya Ruben Onsu mengunggah kemesraan Indra dan Soraya Abdullah di Instagram pribadinya Sehingga berita pernikahan mereka semakin menguat di media sosial Seperti yang diketahui sejak dulu Indra al-Bruckman dan Soraya Abdullah sering beradu akting dalam layar kaca Keduanya pun bahkan sempat menjadi sahabat Lantas benarkah jika antara Indra Ruben Onsu dan Soraya Abdullah telah menikah secara sah? Lalu mengapa pernikahan mereka tidak dipublikasikan oleh media? Kita tunggu saja kabar gembira dari mereka berdua